Profil dan Instagram Teddy Syah, aktor kawakan yang kini dikabarkan menikah lagi. Sesok aktor lawas tanah air ini kini jadi sorotan setelah foto pernikahannya beredar luas di internet. Kini banyak yang penasaran kehidupan terkini sang aktor yang sempat ditinggal mendiang mantan istrinya yang meninggal dunia. Diketahui aktor kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu dikabarkan sudah menikah lagi. Kabar Teddy Syah menikah lagi beredar dalam akun gosip yang memperlihatkan Teddy Syah berada di pelaminan dengan seorang perempuan. Dalam mungkahan itu, Teddy Syah tampak mengenakan pakaian pengantin berwarna putih saat dikonfirmasi wartawan Teddy Syah membenarkan telah menikah lagi. Seperti dilansir dari kompas.com setelah artikel Teddy Syah menikah lagi setelah setahun lebih Rina Gunawan meninggal. Namun ada informasi lebih lanjut perihal pernikahan Teddy Syah. Sebagai informasi, Teddy Syah sebelumnya menikah dengan mendiang Rina Gunawan. Dari pernikahan itu, Teddy dan Rina dikaruniai dua orang anak. Rina Gunawan meninggal dunia pada 2 Maret 2021 setelah sempat terpapar COVID-19. Setelah setahun lebih Rina Gunawan meninggal dunia, Teddy Syah memutuskan untuk menikah lagi. Melansir dari tribun swiki, Teddy Syah memiliki nama asli Teddy Syah Theodorios Sadach. Teddy lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 21 Juli 1974. Ayah Teddy Syah berdarah Jerman bernama Pritz G. Shekdat yang merupakan seorang ato. Selain itu, ayahnya juga menekuni profesi sebagai sutradara. Ibu Teddy adalah seorang wanita berdarah Indonesia Belanda. Teddy merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Makanya merupakan aktor ternama di Indonesia yakni Antala Riksha. Sedangkan kedua adiknya bernama Atar Syah dan Atila Syah. Teddy Syah beragama Islam. Sementara itu tinggi badan Teddy Syah adalah 178 cm. Nama Teddy Syah mulai dikenal luas publik melalui sinetron yang ia merankan. Teddy Syah menikah dengan Rina Gunawan pada 11 April 1999. Keduanya dikaruniai dua orang anak yang bernama Aksal Ilham Syafatullah dan Karni Syarah Masya. Tadi Syah mengawali karirnya di dunia entertainment pada 1994. Karirnya sebagai aktor berjalan mulus hingga kini, Teddy sangat biawai dalam memainkan perannya di sinetron. Tadi Syah memulai mencuat sejak ia membintangi sinetron L.A.G. 2 Cinta di tahun 1998 dan sinetron Carmilla yang dibintanginya melalui aktris kenamaan Indonesia saat itu, Carmilla. Tadi juga telah sukses memainkan perannya di beberapa judul sinetron. Beberapa sinetron yang pernah ia bintangi antara lain bintang, hingga akhir waktu, Inaya, anak-anak manusia, dan terakhir adalah sinetron Cinta Yang Hilang. Teddy dan Rina Gunawan sama-sama berkecimpung di dunia entertainment. Hal tersebut membuat keduanya bertemu. Rina dan Teddy akhirnya menikah pada 11 April 1999. Dari pernikahan keduanya, dikaruniai dua orang anak, yakni Aksal Ilhab Syafatullah dan Karnisya Rahmasya. Keduanya telah menjalin rumah tangga selama 12 tahun. Selama itu pernikahan mereka tak pernah tersiar kabar tak sedap. Rina kerap memamerkan kebersamaan keluarga mereka di sosial media. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!